Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya kali ini untuk channel saya kali ini akan membahas mengenai penggantian rumah komstir pada motor Honda Star ini ya jadi ini kan kepunyaan saya masih Honda Star dan rumah komstirnya ini kan masih kecil untuk rumah komstirnya ini nanti akan saya ganti menggunakan kepunyaan Honda Prima Honda Prima Grand untuk T nya itu sama seperti ini Nah untuk T Honda Grand dan juga Prima itu ada kupingan pangkon paut untuk tutup slapper ini ya jadi langsung saja untuk pembahasannya karena kepunyaan saya ini dulu saya bubut ya jadi ini menggunakan T kepunyaan Honda Supra ini Hai ini kan enggak ada pangkon untuk kumpikan bagian cover slapper ya jadi ini saya PNP kan ke slapper Prima cuma untuk kendalanya ada di sini nah untuk lubangnya nah ini tidak sama jadi saya buatkan sendiri dari plat besi ya dan untuk kekurangannya lagi ketika mau menggunakan slapper Supra tentu saja untuk covernya ini ini nggak bisa dipasang ya nggak bisa dipasang karena nggak ada pangkon untuk rumah bautnya seperti di kepunyaan Prima dan juga Honda Grand nah kurang lebih tambahnya seperti ini jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai Hai penggantian Hai rumah komstir pada Honda Star ini saya ganti menggunakan Honda Prima atau Grand ya Hai jadun nanti akan saya bahas mengenai estimasi biayanya itu berapa karena kalau bubutan ini juga sangat banyak beresiko ya Jadi ini kan rumah komstirnya masih kecil nah ini menggunakan pelombongan orinya ya jadi T Supra ini saya bobot saya PNP kan ke Honda Star untuk Honda Star sendiri untuk rumah komstirnya ini kan kecil ya sama seperti kepunyaan c800 c70 jadi seperti ini Hai ini dulu saya bawa ketukang bubut ya karena dulu belum begitu paham mengenai cara penggantiannya dan sekarang untuk alasan keamanan ya jadi akan saya ganti jadi nanti prosesnya ini dipotong dari sini ini dipotong kemudian Hai kemudian gilas ke bagian yang rangka star ini ya jadi nanti gilas di sini Nah jadi seperti itu ya untuk menggunakan T Prima ini sebenarnya bisa cuma yaitu gelap kekurangannya jadi untuk ini tutup cover di bagian samping ini ini tidak bisa sudah pernah saya coba cuma untuk dari segi lebarnya lebar T Prima dan juga T Supra ini lebih lebar T kepunyaan Honda Supra ya jadi untuk cover ini bisa terpasang cuma yang bagian belakangnya ini tidak bisa ngunci nah ini ya bagian sini nanti tidak bisa ngunci karena ini sangat mepet ya untuk bottom stock nya ini sangat mepet dengan covernya jadi sangat tidak memungkinkan jika dipaksakan ya jika dipaksakan nanti akan natap ya istilahnya jadi ini saya akan untuk tampaknya kan seperti ini aslinya jadi semisal kita mencari rapinya bisa saja kita menggunakan T kepunyaan Honda Prima atau Grand dibubut itu juga bisa tapi untuk alasan keamanannya lebih baik diganti set beserta belombongannya ini ya jadi kita ganti set beserta belombongannya seperti ini nanti dibawa ke tukang bukut di ketukang las nanti udah tahu sendiri orangnya ya jadi kita bawa ke spesialis biasanya yang tukang tukang las yang sering nata-nata rangka Honda CB itu biasanya bisa ini nanti akan saya bawa ke sana ini mungkin untuk video tahap pertamanya seperti itu ya penjelasannya nanti akan saya lanjut di akhir video setelah pemasangan selesai nanti akan saya bahas juga berapa estimasi biaya yang perlu disiapkan untuk mengganti rumah komstir pada motor Honda Star ini ya lanjut di video tahap kedua ya di video tahap kedua ini adalah bagian dari pemotongan komstir di rangka Star ya ini orinya seperti ini jadi potongannya seperti ini ini dipotong kemudian diganti menggunakan komstir yang baru ya kepunyaan Honda Prima atau grain untuk pangkomstirnya sendiri ini juga saya ganti ya karena ini menggunakan kepunyaan Honda Star kemarin juga saya ganti ke menggunakan kepunyaan Honda Prima karena untuk mengejar sudutnya ya dan ketinggian setelahnya biar seperti di standar Honda Prima ya biar terlihat rapi seperti itu ini sudah tidak terpakai ya Nah untuk diameternya sendiri ketika menggunakan teori Star dan juga bubutan yang di BNP kan Star itu seperti ini sangat kecil sekali ya Hai dan ini biasanya sangat rawan putus ya untuk yang di tipe bubutan ini sebenarnya bukan bubut ya kalau saya menyebutnya itu diganti dengan as baru kemudian di las baru ini dibubut disesuaikan dengan diameter pada komstir Honda Star jadi ini bisa dipasang di Honda Star 70 ini ya yang di Supra ini sudah anda terpakai seperti itu untuk pengelasannya ini ya pengelasannya saya seperti ini cukup rapi lah ya menurut saya untuk pengelasannya ini belum saya poxy ya ini nanti jadi akan saya cat biar tidak berkarat seperti ini ya nah ini untuk pengelasannya seperti ini kemarin kan saya juga mengulas tentang estimasi biayanya ya jadi sebentar ya akan saya bahas dulu mengenai pemasangannya ini untuk jabitan tengah ini jabitan tikus ya jabitan depan ini saya menggunakan tetap mempunyai anoda star cuma untuk bosnya ini ditambah imur ya ini yang bos aslinya ini saya tambah berdua buah karena untuk mengejar ini ya biar teka lurus lah ya intinya tidak terlalu apa ya dan gak ke depan gini ya nah ini kan lebih teka lurus dengan selebornya untuk kupingannya sendiri ini juga sudah bisa terpasang ya karena menggunakan T Honda Prima yang ada pangkon bahut dari kubingan getup selebor ini ya nah ini kan juga bisa pas ya Terus untuk bagian ini skognya ini juga nah ini spasenya kan masih lebar ya nah ini nggak terlalu mepet karena menggunakan dari teori nya prima ya untuk slabout nya juga langsung PNP baut-baut nya ini seperti itu terus apalagi ya oh iya untuk estimasi biaya estimasi biayanya sendiri untuk pembelanjaan kemarin itu bisa dikalkulasikan sendiri mungkin ya akan saya sebutkan untuk komsternya komsternya beserta ini baut di T atas ini saya belikan kemarin itu belanja sekitar Rp50.000an terus pengelasannya ini sendiri kemarin di tukang perangka itu ya pernataan perangka jasanya sekitar Rp250.000 itu kemarin sekitar satu bulanan mungkin ya ini motornya jadi ngandang dulu sekitar satu bulan untuk ditata ulang ya terus untuk ini T dan komsternya kan kemarin saya menggunakan prima ya itu dapat set di lawaan harga sekitar Rp200.000an Rp200.000an itu saya mendapatkan ya rumah komsternya beserta T nya itu kepunyaan prima seperti yang kemarin itu yang di video awal ya video pertama itu terus untuk pangkong setir pangkong setirnya yang prima ini kan kepunyaan star ya nah ini sudah saya ganti menggunakan Honda prima nah ini ini sangat berbeda ya karena ini nah ini ini kepunyaan star dan itu kepunyaan prima untuk penampakannya saya tampilkan di video ini untuk T maksudnya ya untuk pangkong kepunyaan Honda prima di pojok kanan atas layar ya nah penampakannya seperti ini itu saya dapatkan dengan harga kisaran Rp50.000an nah sudah ya jadi bisa dikalkulasikan sendiri mungkin nanti ada biaya-biaya tambahan ya untuk pengelasan mungkin apa untuk penataan ulang di dasi apa di pangkong ini pangkong dasinya ini kan saya tata ulang sendiri ini kebetulan saya lah sendiri nah mungkin akan saya bahas di video selanjutnya ya di video selanjutnya mungkin akan saya bahas juga mengenai pemasangan Lexil prima jadi ini nanti akan saya gunakan Lexil prima itu apa saja yang perlu diubah terus akan saya bahas juga di video selanjutnya mengenai perbedaan pangkong setir prima star supra nah itu seperti apa perbedaannya kata teman-teman nanti bisa istilahnya membandingkan ya ketika membeli di online maupun di loaan itu perbedaannya seperti apa ya tidak salah memilih jadi untuk pemasangannya review-nya seperti itu ya untuk pemasangan T prima di motor star yang perlu diubah itu saja ya menurut saya jadi estimasinya bisa dikalkulasikan sendiri pembelanjaan dari rumah komstir T prima terus komstirnya ini konesnya itu terus bautnya ini dan juga ongkos jasa pengelasan ya mungkin untuk reng-rengannya seperti itu untuk dananya sendiri mungkin kita perlu mempersiapkan sekitar berapa ya 600 ribuan lah jadi pembelanjaan dan juga jasanya itu 500 ribuan mungkin kan di tiap-tiap daerah mungkin jasanya juga berbeda ya jasa pengelasan terus harga dari ini di di komstir dan juga bank komstir kan nanti juga beda-beda ya kalau di online kan biasanya ada yang lebih murah dan yang lebih mahal kalau di online untuk ini biasanya bank komstir prima itu yang lebih mahal biasanya antara 100-150 ribuan tapi saya dapat hanya harga kisaran 50 ribuan ya di teman saya itu ada kemarin saya beli mungkin seperti itu ya untuk penggunaan sudutnya nanti akan saya tampilkan di pojok kanan video ini ya nah ini untuk sudut akhir dari pengelasan ini untuk sudutnya sendiri saya tetap berpatokan pada sudut orinya Onda Star ya jadi biar tidak terlalu condong ke depan dan juga tidak terlalu condong ke belakang ya itu saya tetap menggunakan sudut awalnya ya saya bilang ke tukang lasnya emas ini untuk sudutnya tetap menggunakan di sudut orinya saja ya jadi mungkin sekian ya untuk video review pemasangan dan estimasi biaya pemasangan komstir maksudnya rumah komstir dan juga T Honda Prima di PNPkan ke rangka Astriasta dan dana estimasi biaya tersebut masih belum termasuk pergantian slebor ya slebor skop depan dan juga capitan tengah itu ya jadi itu hanya estimasi biaya untuk pemasangan rumah komstir beserta T kepunyaan Prima ya set menggunakan pangkong setir Honda Prima jadi mungkin seperti itu ya mungkin bisa menjadi gambaran untuk teman-teman yang ingin mengganti rumah komstirnya menggunakan kepunyaan Honda Prima ya untuk alasan keselamatan dan juga keamanan ya jadi mungkin sekian untuk pembahasan kali ini ada kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa like, komen dan subscribe ya terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton